Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan, Ilir pada Senin sore. Banyaknya ilalang kering membuat api cepat menjalan. Seorang dukun palsu di Lempuing, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir diringkus polisi karena telah mencabuli pasiennya. Musim panen durian tiba. Meskipun hasil tahun ini menurun, petani durian di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan kebanjiran pesanan dari berbagai kota. Sejumlah warga desa meranjat satu Kabupaten Ogan, Ilir selasa kemarin mendatangi kantor sekretariat pemilihan kepala desa setempat. Mereka mempertanyakan proses seleksi kepala desa yang dinilai tidak transparan. Kantor sekretariat pemilihan kepala desa meranjat satu yang berada di Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan, Ilir didatangi puluhan warganya pada selasa siang. Mereka mempertanyakan proses seleksi kepala desa meranjat satu yang dinilai tidak transparan. Dari sembilan bakal calon yang maju pada pelkades tahun ini, empat dinyatakan gugur oleh panitia, termasuk kepala desa Petahana. Panitia pemilihan kepala desa diminta menjelaskan kepada warga terkait tidak lolosnya ke empat bakal calon kepala desa tersebut. Bahkan warga meresak panitia untuk menunda diumumkannya calon kepala desa yang akan maju pada pelkades tahun ini. Warga tersebut juga minta agar panitia melakukan seleksi ulang terhadap seluruh bakal calon kepala desa meranjat satu. Rasa tidak wajar kalau kita tidak ini. Cukup mudah untuk soal itu. Yakin? Jadi keinginan Bapak untuk dibuka secara terbuka, Pak? Secara terbuka. Kan sudah disampaikan kemarin bahwa ini transparan, terbuka. Jadi masyarakat tahu bahwa ini memang murni. Atau memang ini memang murni, ya kami menerima. Tapi ini ada kejangkala-kejangkala, makanya kami datang ke sini menanyakan kepada panitia. Kami selagi kepala desa ini mengapresiasi sekali lagi. Kami menghimbau terus untuk menjaga kondusivitas. Kami pun begitu selaku kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali. Termasuk kami, ini tentu akan upaya hukum. Menurut panitia, pemilihan KD Semeranjat Satu keempat bakal calon yang dinyatakan tidak lolos tersebut merupakan hasil seleksi dari panitia di tingkat kabupaten. Ini dari pihak kami menjelaskan bahwa kami terima dan untuk penilaian menetapkan rumah calon itu sudah menenang dari panitia kabupaten. Warga berencana akan mendatangi Balitek Unsri untuk meminta dibuka hasil tes bakal calon KADES yang dilakukan beberapa waktu lalu. Langkah tersebut untuk memastikan ada tidaknya kecurangan dalam proses seleksi pil KADES di desa Meranjat Satu. Didi Orwansa melaporkan dari kebuatan Ogan Ilir. Sejumlah warga melakukan aksi blokir jalan masuk lahan hutan di Kota Kayu Agung. Upaya Bupati Ogan Komering Ilir meminta akses jalan dibuka ditolak warga sebelum mendapatkan ganti rugi. Sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah atas nama Haji Jalir ini melakukan aksi blokir jalan masuk di area lahan hutan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mereka menutup akses jalan dengan menggunakan batang kayu. Akibatnya warga dan para pelajar yang hendak bersekolah menjadi terganggu karena sulit melintas. Upaya Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar yang datang ke lokasi untuk meminta akses jalan dibuka tidak membuahkan hasil. Warga menolak permintaan bupati sebelum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga mengklaim lahan seluas 7 hektare ini adalah milik keluarga mereka yang sah karena memiliki dokumen resmi. Pemkap Oki sampai saat ini, sekarang, tidak bisa menunjukkan kepemilikan mereka. Benar. Di aset pun tidak terdaftar. Benar. Jadi jelas, pemerintah Oki merampas hak kami. Benar. Kami selaku masyarakat kecil, warga negara Indonesia, meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah ini. Seadil. Kalau memang benar, pihak Pemkap Kabupaten Oki tidak bisa menunjukkan kepemilikan mereka, ya kita minta, ya janganlah dirampas cuma-cuma seperti ini. Yang jelasnya kan kita minta ganti rugi. Kami tersilakan Pemda Oki untuk mengantisipasi daripada penutupan ini. Agar masyarakat Oki bisa berjalan dengan, agar kegiatan di masyarakat Oki ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi agar sebetul, kita berharap agar semuanya sama-sama menahan diri. Ahli waris dari keluarga Haji Jalil ini juga mengancam akan melakukan penyegelan terhadap SMK Negeri Tiga Kayu Agung yang masuk dalam area lahan mereka. Jika pemerintah Kabupaten Ogan Kumring Ilir tidak segera melakukan ganti rugi atau dapat menunjukkan dokumen resmi kepemilikan atas lahan tersebut. Tindakan ini mereka lakukan karena sudah berbulan-bulan tidak mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Ogan Kumring Ilir. Kementerian Kesehatan pada 29 Juli 2022 lalu mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan tenaga kesehatan diberikan vaksin booster dosis kedua. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi tenaga kesehatan dari wabah pandemi COVID-19. Meskipun kasus COVID-19 terbilang rendah, namun setiap harinya masih ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Meskipun diwajibkan Kementerian Kesehatan RI pelaksanaan vaksinasi booster kedua untuk naik ke sidikota Palembang hingga selasa kemarin belum bisa terlaksana. Menurut PLT Kabit, pencegahan Dinas Kesehatan tertundanya vaksinasi booster karena stok vaksin kosong. Dinas Kesehatan Kota Palembang telah mengejukan permintaan vaksin dan menunggu distribusi vaksin dari Kementerian Kesehatan. Untuk tahap pertama, booster yang kedua ini nakes, Palembang sekitar 14 ribu lebih. Sesuai dengan aturan, jadi sebagian besar nakes waktu booster yang pertama itu pakai Moderna. Nah, untuk yang kedua ini pakai Moderna juga. Nah, yang kita lihat permasalahannya adalah stok Moderna kami tidak ada. Jadi kita lagi memintakan ke Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Kota Palembang mengajukan vaksin booster kedua untuk tenaga kesehatan sebanyak 14 ribu dosis vaksin Moderna dan seribu dosis vaksin Pfizer. Yanlar Ikhram melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Salah satu durian yang paling terkenal kelezatannya adalah durian dari desa Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Konmering, Ulu Selatan. Rasanya yang manis dan legit membuat durian sungai Rantau Panjang langsung habis terjual. Petani durian raup untung jutaan rupiah. Panen durian tiba, warga desa Rantau Panjang, Kecamatan Wairawan, Kabupaten Ogan Konmering, Ulu Selatan, kini bergembira. Ratusan pohon durian yang mereka tanam kini memasuki masa panen. Warga desa Rantau Panjang yang mayoritas pekerja sebagai petani pun kebanjiran permintaan buah durian. Dalam sehari, petani dapat menghasilkan buah durian sebanyak 150 hingga 200 buah durian. Desa Rantau Panjang merupakan salah satu sentra penghasil buah durian di Kabupaten Ogan Konmering, Ulu Selatan. Selain rasanya yang manis dan legit, buah duriannya memiliki warna khas, yaitu berwarna kuning mentega, sehingga menggoda para penikmatnya. Meski panen durian kali ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun petani bersyukur, semua buah durian telah diborong para pengebul. Untuk panen, diperkirakan untuk saat ini ya agak menurun. Perharinya bisa mencapai 200 biji. Dibandingkan tahun kemarin? Dibandingkan tahun-tahun kemarin, apalagi 5-6 tahun sebelumnya, itu bisa mencapai satu mobil panennya, satu mobil keri. Jauh merosotnya? Jauh merosotnya. Buah durian dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp20.000 per buah, tergantung dari ukurannya. Durian tidak hanya dijual di pasar lokal, namun juga keluar dari Kabupaten Ogan Konmering, Ulu Selatan, seperti Kejakarta, Tangerang, Bandung, Bogor, dan beberapa kota lain di Pulau Jawa. Dari hasil buah durian ini, petani dapat meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Didi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Konmering, Ulu Selatan. Dan laporan tersebut mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Doni Hermatra, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!